Saudara kita kembali ke Jakarta, akhir pekan pertama jatuh di tahun 2022. Kawasan Ancol tetap buka dan mulai ramai pengunjung. Di hari pertama tahun 2022, kawasan Ancol tetap diminati warga untuk menghabiskan libur akhir pekan. Kebanyakan warga datang ke kawasan Ancol bersama dengan keluarga. Pas ramai biasanya, sejumlah pembatasan diberlakukan oleh pengelola Ancol, mulai dari jam operasional hingga teknis pembelian tiket. Sementara itu, di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dipadati oleh wisatawan. Menghindari kemacetan, polisi melarang kendaraan wisatawan berhenti di badan jalan. Kembali mengingatkan saudara, di masa pandemi COVID-19, berwisata wajib mematuhi protokol kesehatan. Dan saudara informasi lebih lengkap terkait dengan libur tahun baru. Sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Agi Kurnia Sandi yang berada di Ancol, kemudian di Jakarta Utara, dan kemudian ada Michael Aryawan yang berada di Malioboro, Yogyakarta. Kita akan ke Agi terlebih dahulu. Agi, selamat siang. Ancol ini sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan. Bagaimana kemudian penerapan protokol kesehatan di sana, termasuk juga pengawasannya oleh pihak pengelola? Benar sekali Niluh dan Yosodara, Ancol ini sudah mulai ramai lagi di awal tahun 2022. Tadi sudah cukup banyak warga DKI Jakarta, ataupun di luar DKI Jakarta memang mengunjungi Ancol. Mulai dari pantai Ancol, kemudian dari pasar seni, dan juga dunia fantasi yang tempat saya melaporkan ini. Dan tadi juga, Niluh, tadi saya pantau, ada Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang tadi langsung meninjau bagaimana proses protokol kesehatan yang terus diterapkan di kawasan Ancol ini. Dan sudah bersama saya, Mas Menteri, untuk menanjakan langsung bagaimana sebenarnya protokol kesehatan yang diterapkan oleh kawasan Ancol ini. Mas Menteri, tadi sudah melakukan peninjauan. Bagaimana penerapan protokol kesehatannya, Mas? Ya, Alhamdulillah, saya melihat kepatuhan dan kedisiplinan baik pengelola, pengawas, maupun masyarakat yang menikmati liburan akhir tahun ini di Ancol. Dan kalau kita lihat di Dufan ini, di mana kita berada, bahwa 2.000 masyarakat yang berwisata di dunia fantasi ini sudah mendaftar satu hari sebelumnya. Jadi ini adalah bagian daripada juga proses protokol kesehatan itu yang terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi yang kami pastikan. Kami melihat ada optimisme juga di 2022 pariwisata yang dikelola dengan penuh kepatuhan bisa bangkit. Dan salah satu yang menjadi ikon, menjadi contoh ini adalah kawasan wisata di Taman Impian Jaya Ancol. Nah, yang menarik juga berarti harus ada upaya-upaya baru, inovasi baru. Tidak bisa cara-cara pariwisata yang lama dan sama diterapkan. Kita harus bangkitkan dengan partisipasi dari masyarakat. Dan saya lihat ini program-program yang dilakukan oleh Ancol dan beberapa destinasi wisata perlu kita berikan apresiasi. Kalau nanti ke depannya, apakah akan ada terobosan dari Menteri Pariwisata dan Jaya Kreatif terkait dengan bagaimana tempat wisata ini tetap beroperasi, tetapi juga protokol kesehatan juga tetap harus dipatuhi. Seperti apa nanti perobosannya, Mas? Ya, terobosannya kami sudah menerbitkan surat edaran. Jadi untuk destinasi wisata seperti desa wisata, sentra ekonomi kreatif, Ancol, Ragunan, dan beberapa seperti Taman Mini, itu kita lengkapi dengan panduan protokol kesehatan yang terintegrasi juga dengan aplikasi teknologi. Sehingga lapangan kerja tetap terbuka, ekonomi kerakyatan tetap berjalan, dan yang paling menurut saya penting ini berkeadilan. Karena masyarakat sudah dua tahun ini hampir menghadapi suatu keterpurukan akibat minimnya aktivitas, khususnya di ekonomi kelas menengah ke bawah. Pariwisata ini sangat berkeadilan dan menyentuh ekonomi masyarakat kelas menengah-menengah ke bawah. Jadi menurut saya ini yang harus kita lakukan dan pemerintah harus hadir secara tegas untuk mensolusikan. Dan kami dari Kementerian Pariwisata akan memastikan agar kegiatan ini dapat berjalan tentunya dengan memperhatikan kehatian-kehatian dan kewaspadaan serta berwisata dengan penuh tanggung jawab. Ini kan sudah masuk tahun 2022, Mas Menteri. Harapan dari Mas Menteri sendiri terkait dengan tahun baru ini di tengah pandemi COVID-19 khususnya di sektor pariwisata seperti apa? Ya, ini ada Omikron. Juga kita sekarang menyiapkan program booster. Bulan ini mulai dijalankan. Jadi saya melihat optimisme bahwa di 2022 ekonomi akan bangkit dan salah satu yang menjadi penompaknya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Jumlah dari wisatawan akan meningkat tetapi tetap terjaga kegiatannya tidak memicu kerumunan, tidak memicu penularan-penularan kasus baru. Jadi ini yang terus kami koordinasikan lintas kementerian lembaga dan juga dengan pemerintah daerah hari ini dengan wali kota Jakarta Utara, dengan teman-teman dari Pemprov DKI, kita pastikan. Dan semuanya berjalan dengan terintegrasi. Jadi menurut saya ini salah satu sinyal baik yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat. Katanya ada pantun buat Kompas TV ini, Mas Menteri. Ada pantun tahun baru nih buat Kompas TV ini. Makan siang, menunya ayam goreng mentega. Cakep. Rasanya gurih dan lezat, bikin ketagihan. Cakep. Paling indah, libur tahun baru dengan keluarga. Bersama Kompas TV, kita terapkan protokol kesehatan yang ketat dan taati peraturan. Terima kasih banyak Mas Menteri atas waktunya. Selamat berhubungan kembali. Mudah-mudahan sehat selalu dan para wisata di Indonesia segera pulih kembali. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih. Itu tadi Nilo dan Saudara bagaimana pantauan langsung dari Menteri Para Wisata dan juga ekonomi kreatif meninjau langsung bagaimana penerapan protokol kesehatan dan juga nanti ke depannya akan ada terobosan baru bagaimana agar wisata ini tetap beroperasi dan juga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 juga ini tetap terus dilakukan dan juga diterapkan oleh masyarakat ataupun dari pelaku wisata. Nilo. Berwisata bisa dilakukan tapi protokol kesehatan tentu tidak boleh kendor. Terima kasih Agi Kurnia Sandi dari Ancol. Saya akan bergeser ke Malioboro di sana ada Michael Aryawan. Michael selamat siang. Kalau di Ancol memang sudah ramai protokol kesehatan juga terus diperketat di sana. Bagaimana dengan di kawasan Malioboro sampai dengan siang hari ini apakah terus terjadi peningkatan jumlah wisatawan dan pengawasan terhadap protokol kesehatannya seperti apa? Ya selamat siang Nilo dan Saudara suasana ramai pada pengunding di Jalan Malioboro sudah terjadi sejak pukul 6 pagi tadi dan terus berlanjut hingga siang hari ini saat kami melaporkan untuk Anda Nilo dan Saudara dan di kawasan ini memang diwajibkan untuk protokol kesehatan bagi mereka yang hendak masuk mereka akan diperiksa masker dan beberapa kali atau tes acak suhu juga dilakukan oleh petugas yang berjaga di pintu masuk Jalan Malioboro namun ada satu catatan kami karena padatnya pengunjung di Jalan Malioboro maka aturan jaga jarak memang sulit dilakukan di tempat ini mengingat di jalur pedestrian maupun di badan jalan penumpukan wisatawan juga terjadi dan terkait untuk mengurai kemacetan masuk ke dalam Jalan Malioboro memang petugas sudah berjaga di pintu masuk kawasan ini tidak dilakukan penutupan namun tidak boleh kendaraan berhenti di badan jalan jika ada kendaraan berhenti di badan jalan maka akan langsung didorong oleh aparat polisi yang berjaga di sepanjang jalan Malioboro baik saat ini kawasan Malioboro juga hampir sama dengan Ancol terjadi juga peningkatan terus wisatawan yang datang ke sana terima kasih rekan-rekan Michael Aryawan dari Malioboro Yogyakarta dan sebelumnya ada Agi Kurnia Sandi dari kawasan Ancol Jakarta Utara sehat selalu Terima kasih